Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kapal Longboat membawa BBM menuju kecamatan Longpahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, terbalik di hulu sungai Mahakam. Dalam peristiwa ini, satu anak buah kapal hilang terbawa arus. Kapal Longboat mengangkut BBM untuk agen premium dan minyak solar APMS terbalik di Riam Panjang, kecamatan Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Longboat Bela Rekjaya itu berangkat dari Longbagun dengan membawa 25 drum BBM untuk salah satu APMS di Longpahangai. Kapal Longboat berangkat pada tanggal 14 September pagi. Namun karena arus di Riam sangat deras, diputuskan untuk menginap di Muara Nyan pada pukul 15. Keesokan harinya, kru kapal memutuskan untuk menanjak Riam. Namun di tengah perjalanan, kapal gagal menanjak dan mundur akibat arus yang cukup deras. Terbaliknya, kapal pengangkut BBM ini menyebabkan pasokan BBM untuk daerah yang berbatasan dengan Malaysia tersebut terhenti. Hingga kini seorang ABK Sabran masih dalam mencarian petugas gabungan dari Timsar BPBD dan TNI Pori. Longboat Bela Rekjaya yang membawa sekitar 25 drum BBM untuk APMS PT Bukit Indah di wilayah Longpahai. Bahwa Longboat tersebut karam di sekitar Riam Udang yang dimana kondisi pada saat ini sungai dengan arus yang deras dan pasang dan lokasi berbatuan sehingga Longboat mengalami...